Saudara 120 pemain muda di Jawa Timur mengikuti seleksi tim untuk Piala Dunia U17 2023. Seleksi dipantau langsung asisten pelatih U17 Indriyanto Nugroho dan pemantau bakat PSSI di Stadion Glora 10 November, Surabaya. PSSI kembali menggelar seleksi pemain untuk menjadi bagian tim Indonesia U17 yang akan berlagak di gelaran Piala Dunia U17 2023. Kali ini seleksi dilakukan untuk wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan di Stadion Glora 10 November, Surabaya, Sabtu siang dan diikuti 120 pemain. Salah satu peserta seleksi asal Malang, pemain berposisi keeper ini berharap bisa lolos seleksi dan memperkuat tim Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Harapannya bisa memperkuat tim Nas, bisa membanggakan negara ini, bisa membanggakan orang tua juga, bisa mencapai cita-cita saya sebagai pemain bola. Menurut asisten pelatih tim Indonesia U17, seleksi kali ini sangat ketat karena akan bertanding di level dunia. Dalam seleksi kali ini, selain Indri Antonogroho, PSSI telah memilih sejumlah mantan penggawat tim Nas, untuk memantau bakat, seperti Budi Sudarsono, Kurnia Sandi, dan Eka Ramdhani. Selain bakat, kemampuan skill, visi bermain, dan fisik yang kuat menjadi poin penting yang dinilai dari pemain untuk lolos seleksi. Haripur Wanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.